Di akhir tahun 2020 itu mengajak anak-anak di sini sehingga di share ke kabupaten Kabupaten yang minta untuk di share ke pusat gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 77 tahun sudah kita lepas dari belenggu penjajahan Begitu lama kebebasan bangsa ini dipasung Dan momen 17 Agustus menjadi momen paling membahagiakan bagi bangsa ini Dan semoga kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Biar semangat, tepung semangatnya dulu ya Tepung semangat Setelah Tepung semangat Tepung semangat dua kali Tepung semangat Tepung semangat Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton! anak-anak tahun 2020 itu di akhirnya di akhir tahun 2020 itu mengajak anak-anak disini sehingga di share ke kabupaten kabupaten yang minta untuk di share ke pusat gitu sehingga yang di pusat itu tertarik dengan kegiatan memanfaatkan kotaku yang sudah dibangun di RT 6 dan RT 7 di kekadusan di sini teliah yang ketuanya itu suami saya yaitu Haji Muhammad Hussein anggotanya itu salah satunya saya itu sebabnya diminta lagi untuk mengulang kembali bahwa Kertasari mewakili NTB itu sebabnya kita bawa anak-anak kesini untuk memotivasi pot-pot yang lain cuman lupa saya nih dia sambil juga memperingati untuk menyambut hari 17 Agustus hari kemerdekaan kita kesan saya kepada anak-anak Indonesia khususnya yang disini di dusun terlihat ada paut-paut di dasar Kertasari juga bahwa supaya bisa memanfaatkan kotaku ini untuk membawa anak-anak kita berkreasi di sini atau untuk senang pagi bisa juga siapapun yang bisa datang ke sini boleh ibu-ibu PKK bukan anak-anak saja itu harapan kita boleh juga masyarakat oke makasih bu tetap semangat ya anak-anak Indonesia mengutip dari pedoman identitas visual 77 tahun kemerdekaan Indonesia didapati karakter visual yang mencerminkan rasa optimis dari bangsa yang dinamis bersinergi tegas dan lugas dalam menghadapi tantangan global hal ini merupakan perwujudan harapan untuk bersama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju demikian apa yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya jayalah Indonesia ku wabilahi taupi kuali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Indonesia sub indo by broth3rmax